Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari masalah lapangan Tor dan Gelora 10 November Persebaya ajak bicara wali kota dan beritanya seperti ini manajemen Persebaya berencana menemui wali kota Surabaya, Eri Cahyadi terkait penggunaan lapangan latihan di lapangan Tor dan Stadion Gelora 10 November. Yahya Alkatiri manajer Persebaya mengatakan jika akan bicara dengan wali kota karena wali kota tahu apa yang menjadi target Persebaya musim ini, yakni juara dan menyatakan seperti ini Pak Eri Cahyadi menginginkan bagaimana caranya Persebaya juara, salah satunya adalah fasilitas ini harus lengkap semuanya, dan Pak Eri Cahyadi support penuh untuk masalah fasilitas, ungkap Yahya manajemen berharap kedua fasilitas itu pilih Pemkot Surabaya dan harusnya segera dikembalikan ke pemiliknya dan menyatakan seperti ini itu kan barang-barangnya Pemkot harusnya segera diserahkan ke Pemkot saja, karena kalau urusan perizinan kadang-kadang semakin banyak birokrasinya itu juga akan terlalu berbelit-belit harus ke Jakarta dulu lah inilah, mending itu aset Pemkot, kembalikan ke Pemkot Surabaya, ungkap Yahya nah itu kabar Persebaya hari ini terkait tentang lapangan Thor dan Stadion Gelora 10 November Yahya Akatiri sebagai manajer tim berharap bisa bertemu dengan wali kota cek bisa membahas masalah ini Mergo dirasa wali kota yang paling memahami lah terkait tentang target-target Persebaya di musim depan seperti yang diketahui, target Persebaya adalah juara jadi setidaknya masalah ini bisa dengan cepat selesai Persebaya langsung fokus untuk musim 2023-2024 lah nek mungkin samain seperti apa samain juga pasti punya penilaian tersendiri yang terbaik oleh kangku Persebaya untuk kedepannya dan berita selanjutnya datang dari Persebaya Fik akan bertemu Persija dalam pramusim 2023-2024 dan beritanya seperti ini Persebaya mengagendakan uji coba melawan Persija usai menjalani training camp di Yogyakarta menurut pelatih Persebaya Aji Santoso dirinya tidak akan menggelar terlalu banyak agenda uji coba dengan tim kuat mengingat jadwal kompetisi yang sudah dekat dan menyatakan seperti ini saya akan lihat dulu kalau saya rasa lawan Persija cukup saya pikir kita tidak usah ada uji coba melawan tim Liga 1 namun kita bisa uji coba melawan tim Liga 2 atau amatir barulah kita lihat perkembangannya apakah dari uji coba ini maksimal ya kita tidak perlu karena tidak baik juga terlalu sering ada uji coba ungkapnya terkait tentang TC di Jogja Kotaji menyatakan seperti ini faktor utama kita memilih Jogja adalah fasilitas karena saya bisa pakai lapangan punya teman dekat saya jadi mudah mendapatkan fasilitas lengkapnya barulah setelah itu kita uji coba jelasnya nah itu kabar Persebaya hari ini datang dari Kotaji terkait tentang TC Persebaya di musim 2023-2024 seperti yang diketahui Persebaya akan melakukan TC setelah pemain asing ini sudah berkumpul Insya Allah diantara tanggal 9 atau tanggal 10 dan Kotaji berdasarkan kenapa memilih Jogja dikarenakan disana fasilitas sangat lengkap dan yang memiliki fasilitas adalah teman Kotaji sendiri maka dari itu semoga dengan TC seperti ini para pemain bisa maksimal menunjukkan kemampuan melatih kemampuan mereka cek tambah mantep di musim 2023-2024 yang terbaik waikangku Persebaya untuk ke depannya dan salam satu nyali wahani sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh